Ingat berulang Bapak Ibu Yang menginspirasi pembaca Untuk memantaskan dirinya Jadi kumpulan tulisan pengembangan diri menjadi jenis naskah Yang menginspirasi pembaca itu adalah tujuan Kemudian untuk memantaskan dirinya adalah hasil Baik, saya lanjutkan Silahkan Bapak Ibu yang menulis non-fiksi disusun premisnya sekarang Jadi ditulis ini formulanya Bapak Ibu jenis naskahnya apa Tujuannya apa, hasilnya apa Dan disimpulkan nanti di bagian Untuk rumus premis fiksi Formulanya juga ada tiga Yang pertama karakter utama Jadi siapa pembaraan tokonya Toko utamanya siapa Nah itu yang menjadi bagian dari karakter utama Kemudian berikutnya Tanpa tujuan Apa tujuannya Yang terakhir Apa halangannya Apa halangannya Apa yang merintangi Mencapai tujuan Dari tokoh atau karakter utama Oh belum Jadi penggunanya Bapak Ibu Ada tiga yang pertama Karakter utama Tanpa Tujuan Tanpa Halangan Halangan Jadi kenapa ada halangan Disitulah tercipta konflik Dalam cerita Kalau ada cerita Datang saya Itu tidak seru Pembaca Tidak penasaran Alur cerita Karena rasa penasaran Itulah Yang terus menuntur Pembaca Menyelesaikan Bacaannya Sekalipun Tepannya sampai 700 halaman Tidak ada masalah Yang penting kita konsisten Merawat konflik Yang ada Baik Ini contohnya Bapak Ibu Seorang perempuan Itu adalah apa? Karakter utama Jadi jangan lagi Diberikan MBLM Bapak Ibu Seorang perempuan Yang ini Ini Bila usaha Nanti jelaskan Letaknya dalam cerita Cukup karakter utamanya Oh seorang perempuan Yang ingin Menambahkan Keluarga Bahagia Jujuan Tetapi Suami Terlirik utam Jadi itu Berulangnya Bapak Ibu Contoh Premisnya Terima kasih 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 Terima kasih